Hai co-friends, diketahui dari soal tersebut, nah yang pertama dari sini kita lihat untuk soalnya dicari nilai dari X. Nah nilai dari X, maka di sini untuk sudutnya, nah seharusnya di sini pada sudut ABD sama dengan nilainya adalah 7X, dan sudut dari CBD-nya sama dengan 5X. Nah sehingga kita lihat untuk kedua sudut tersebut, sudut ABD dan sudut CBD atau DBC adalah sudut yang berpelurus. Kedua sudut yang berpelurus, maka besarnya adalah 180 derajat jika keduanya dicumplahkan. Nah kemudian dari sini, maka sudut dari ABD ditambahkan sudut dari DBC sama dengan 180 derajat, maka dari sini nilainya adalah dari 7X ditambahkan dengan 5X. Nah hasilnya di sini sama dengan, yaitu nilainya adalah dari 180 derajat. Nah sehingga dari sini, nilainya di sini jika dicumplahkan sama dengan 12X sama dengan 180 derajat. Nah untuk mencari nilai X-nya, di sini nilai X maka akan sama dengan 180 derajat dibagi dengan 12. Jadi nilai X-nya sama dengan hasilnya adalah 15 derajat. Nah jadi dari sini nilai X-nya sama dengan 15 derajat, maka jawaban yang benar adalah pada jawaban yang E. Jadi jawabannya E 15 derajat. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.